Intro Dosen Universitas Indonesia Dr. Ganang Dwi Kartika M. HUM melakukan kunjungan ke sejumlah usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purwore, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan motivasi serta monitoring sejauh mana perkembangan usaha di beberapa desa yang pernah dijadikan sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Salah satunya meninjau usaha perikanan yang dikelola oleh kelompok tani embungsari yang berada di Dusun Kenteng Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen. Di lokasi tersebut, para anggota kelompok tani memanfaatkan embung yang ada untuk memelihara ikan. Ada tiga macam ikan yang dipelihara yakni ikan nila, lele, dan gurami. Kemudian mengunjungi kolam hidroganik yang sedang diuji cobakan di Dusun Sembir Desa Somorejo. Dalam uji coba itu dilakukan pemeliharaan ikan nila dan tanaman kangkung diatasnya dengan sistem hampir sama dengan hidroponik. Melihat persiapan uji coba tanaman di dalam greenhouse sederhana. Pada kesempatan lain juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan pengurus kelompok tani di Dusun Tepus, Desa Somorejo. Di akhir sesi melakukan pelepasan bibit ikan nila dan melem di Sungai Lundu. Pertanyaan yang penting agar supaya membuka wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan alternatif suatu usaha bagi masyarakat. Karena itu masih sesuatu yang baru, barangkali saran saya perlu dibarengi dengan kegiatan kebelajaran yang sifatnya aktif dari pihak teman-teman kelompok tani. Misalnya dengan memikon tutorial-tutorial di Youtube terkait dengan pemeliharaan ikan secara bioglog. Nah, kemudian kalau ikan yang masih kok sedang usahakan ini. Hal yang baru juga, yang saya pikir sangat bagus ya untuk dicoba. Kalau soal hasil memang sangat bergantung pada banyak sedikitnya apa yang diusahakan. Kalau yang diusahakan itu dalam bentuk, dalam jumlah yang masif ya moga-moga hasilnya juga banyak. Tetapi kan untuk sampai kepada yang masif itu memang pengalaman menjadi sangat penting. Dan ini sebagai salah satu langkah yang strategis untuk menuju kepada usaha yang lebih serius ke depan. Jadi kemudian berkait dengan pelepasan ikan ke dalam sungai. Ini dampaknya karena anak-anak jadi bisa menemukan pengalaman yang baru bagi mereka terkait dengan kehidupan sungai. Yang di saat sekarang ini sungai-sungai itu umumnya pertama sudah kering kerontang. Yang kedua kalaupun ada airnya juga tidak ada ikan. Kalaupun ada ikan juga selama ini mungkin diracun, disetrom, dan lain sebagainya. Nah dengan pelepasan ikan itu kan mengembalikan sungai itu pada kehidupannya yang alami. Apalagi kalau kemudian diikuti oleh warga-warga yang lain sehingga keberadaan ikan itu semakin dari bahkan semakin bertambah ya itu bisa apa ya. Karena kan kita bisa kembali kepada masa lalu yang sudah lama hilang dalam hidup kita. Sangat bagus sih belum untuk saya. Semoga bisa berlanjut terus ke depan dan menginspirasi saudara-saudara kita yang lain. Dari Bagelen, Eko Mulyanto Bagelen Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!